Lebih dari dua pekan pasca gempa dan tsunami menghantam Palu, Sigi, dan Donggala, kondisi para pengungsi memburuk seiring dengan beragam penyakit yang muncul. Di desa Lendetovia, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, para penyintas sudah mengalami gejala diare, demam, dan gatal-gatal. Dr. Rizal dari Tim Medis Aksi Cepat Tanggap menyatakan saat ditemui pada 10 Oktober lalu bahwa masih perlu adanya tenaga medis untuk menyisir daerah terisolir. Pada sore ini masyarakat sangat amai berdatangan karena memang tenaga medis terbatas. Jadi pada saat ini kita bersama-sama ada 10 tim medis, ada 3 dokter dibantu oleh perawat dan apotekar dibantu teman-teman lainnya bersama-sama membantu memberikan pelayanan kesehatan di desa ini. Salah seorang pasien harus diberikan pelayanan khusus akibat lapak kakinya yang terinfeksi terkena pecahan kaca saat gempa berlangsung. Selain memenuhi pasokan pangan dan pakaian, Aksi Cepat Tanggap memberikan pelayanan medis yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kesehatan yang dialami oleh para pengungsi. Terima kasih kepada ACT telah memberikan obat kesehatan kepada kami.